Nggak bisa, tetap kelihatan. Dan mendingan sekalian dicuak seperti ini. Kalau cuma disayap gini, nggak bakal nutup. Nanti sampai jadipun sayatannya masih kelihatan. Dan itu nanti di kontes nasional lemah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih untuk Panidia yang telah mengundang kami. Selamat jenet semuanya. Selamat sore. Di depan kita sudah disediakan bahan, wacang. Ini adalah kalau di daerah kami singkir. Singkir, sabung sanca. Pertama, pohon itu yang diutamakan membuat konsep. Dan ini dari awal sudah ada konsep seperti ini. Tinggal penerusannya. Dan juga tinggal yang nanti si trainer-nya yang meneruskan. Bagaimana konsep ini sampai selesai. Dan yang paling utama adalah berdirinya pohon. Dari bawah berdirinya pohon hingga kita menemukan ujung mahkota. Dan untuk cabang-cabangnya itu asal tunggu bisa kita pakai. Nanti tinggal finishing, kita pilih-pilih lagi mana yang bagus dipakai dan mana yang tidak bisa dipakai. Seperti itu. Daun bulat, Pak. Tapi juga yang jenis kedua itu daun lancip. Daun lancip juga tumbuhnya tidak bisa kompak. Maka kalau kita niat nempel sama pahong kuno, jenisnya yang ini. Yang daun bulat. Daun bulat. Lalu yang kedua daun lancip. Ada yang ketiga itu jenisnya yang namanya daun hames, Pak. Itu bentuknya bulat, ada rintik-rintiknya. Kalau dicium bau segini, cara itu sama daun segini itu sudah bau agak hames. Nah itu biasanya tidak bisa rapat. Kami hanya memilih satu jenis, yaitu jenis daun bulat. Dan untuk yang bawah kita gunakan wahong gunung. Atau orang Jepara bilang singkil. Wahong gunung. Cirinya, daunnya itu bisa dimasak. Sing bisa dimasak buat opo, mepes, ikan, atau apa itu, Pak. Nah itu biasa yang kami gunakan. Ya. Agak-agak lebar, Pak. Itu biasanya kita gunakan pakai jenis itu. Ganjel reposisi, Pak. Pasir malam. Pinjem aja untuk reposisi. Nanti ganjel, Pak. Oke. Berikutnya, untuk teman-teman mungkin perlu dijadikan pemerhati kita bahwa sancang pengalaman kami di lapangan, itu kategori tanaman rakus di pot. Maka kami selain buat rangka itu di ground, lalu setelah sekitar 50-60 persen kita baru naikkan pot, dengan kondisi media harus media lembab, media basah lembab. Tapi tidak basah sekali. Nah, pasirnya kita bisa menggunakan pasir yang sedung ya, Bang Juret. Tidak harus kasar pol, ya. Oke, segini bisa masuk, ya. Pasir malam, begini ukurannya. Tapi kalau anteng putri beda lagi, nanti kami jeniskan. Nah, kami bedakan jenisnya. Pasirnya kalau sancang berani yang sebesar ini. Tapi kalau anteng putri, besar lagi, Pak. Waros sekali kalau kami gunakan. Karena harus keren kalau anteng putri. Nah, kalau sancang pakai ukuran yang segini tidak apa-apa. Lalu biasanya kami campur dengan kompos atau pupuk kandang, boleh terserah, pakai metan juga boleh. Atau kadang kita campur sedikit dengan sekam bakar, Pak. Kita komplosir, kita ramu. Nah, pupuknya kita kadang selain pupuk kandang yang kita berikan di media ini, kita memang menggunakan pupuk kimia. Nah, Anderson kita gunakan pupuk kimia. Pupuk Anderson itu memang taburannya banyak, tidak masalah. Tidak akan menyebabkan kematian atau rawat di pohon, tidak? Aman dia. Karena dia bekerja sebisa juga sampai 3 bulan, 6 bulan. Nah, untuk sancang pengalaman kami, rata-rata kita ganti media sekitar 6 bulan sekali. Pak Nekpot segini, kita ganti media 6 bulan, Pak. Cokot, potong separuh, korek, ganti media yang baik. Nah, itu untuk dasar sancang. Kalau teman-teman penggemar bonsir sekalian mau tanya, langsung potong saja. Angkat tangan, Mas, saya mau tanya tentang pohon ini, tidak apa-apa. Sebisa-bisanya kami jawab. Nah, ini saya pilih dari sini, Mas. Ini ada, kita kasih tanda, kawat, kaling kari. Pertimbangannya, Pak. Pertimbangannya ini, kalau tadi kan dari sini kelihatan ekspornya banyak dari sini. Cuma untuk nanti mengisi ruangnya, saya pilih dari sini, ini rata kebelakang. Jadi nanti mangkota utamanya di sini. Ini nanti ada semi mangkota kecil, di sini, untuk menghilangkan kesan segitiganya. Dan ini tetap nanti ada menjorok ke sana. Dan saya kasih gajil di sini, ini untuk biar batang ke arah mahkotanya ini ada miring ke kanan. Dominannya ke kanan. Jadi tidak harus lurus. Oke, Pak. Gitu pemilih pohon. Mungkin teman-teman penggemar bonsir tanya, Mas, ini kuitnya wiskadung setres, B? Nanganinya gimana? Mungkin itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Mas Junet, ada pesan khusus untuk nangani sanjang, Mas, ini pas kondisinya ngedrok. Diapakan itu biasanya, Mas Junet? Kalau kondisinya sudah terkena putih-putih itu, sampai di akar-akar, itu dua minggu sekali diditan, Pak. Diditan itu bumi sida. Ini sida, campur inset di sida. Dioleskan, Pak. Dioleskan. Tidak usah disikat. Dioleskan setelah kita siram hingga dua minggu, kita oles lagi. Sampai benar-benar sembuh. Biarkan itu nanti bekas olesannya, nanti disiram, dia jatuh ke media. Dia akan membunuh penyakit yang ada di akar. Tidak apa-apa untuk pohon sancang, tidak apa-apa. Asalkan tidak habis potong akar, tidak habis ganti media. Pohon sancang, kalau misalkan tidak sehat, jangan diganti media atau dipotong akar. Disiarkan dulu. Itu seperti tadi diinset semuanya, di ten. Kemudian, ketika dia sudah tumbuh tunas, tumbuh tunas baru, baru diganti media. Kebalikan sama anteng putri. Anteng putri kalau tidak sehat, ataupun kalau kondisi stres, harus ganti media. Itu jangan menghabisi daun, kalau untuk anteng putri. Kita ganti media, jangan dihabisi daunnya, daunnya disisakan yang ujung-ujungnya. Diganti media, setelah tumbuh tunas baru diperuni. Kebalikan sama sancang. Sancang kalau tidak sehat, jangan diganti media, jangan potong akar. Disiarkan dulu. Setelah sehat, baru diganti media. Kalau sancang, pengalaman kami di lapangan, kalau modennya sudah begini, Pak. Tiga bulan, Pak. Anteng putri juga sama, lihat kesuburannya. Kalau Mas Junet ke tempat saya itu, mesti per tiga bulan, Pak. Tapi untuk sancang memang leburawan, lebih cepat. Sancang, Pak, itu lebih cepat pengalaman kami. Anteng putri, tapi naik subur, tiga bulan punnya. Kami, pertaruhannya itu di sana itu saingan, Pak. Sama-sama teman-teman itu. Pak Haji Nurko Eri, Pak Dr. Yendra, Mas Ulin, Eko Putra Hendi, saya, Mas Haji, itu saingan, Pak. Subur-suburan pohon. Nek sehing subur pohonnya, lebih cepat mudah bagi jenet. Nek dedu. Perlakuannya, Mas Junet, Sancang sama Sancang, Pak. Karena kata gue pohon rakus, bahkan lebih rakus dari Sancang. Nek belum. Nek belum. Kami kalau 4 jenis pohon yang kami rawat di tanah sampai 80% itu, kami ulangi. Kwaru, Sancang, Iprek, Sianci. Kalau belum 80%, kami belum naikkan di atas pon. Tapi untuk Anteng Putri, online-an, ketak jeng, rakupon ini. Tidak apa-apa. Bisa jadi. Pengalaman kami 5 tahun sampai 6 tahun, bisa jadi turun konteks. Sancang kelihatannya lama, tapi kalau di atas gap, tiga uncur lagi, air, angin, sinar matahari, mumpuni untuk membengkakan. Yeh, ada yang ditanyakan lagi? Monggo, jadi teman-teman penggemar bojir, kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, langsung ke Mas Junet, nanti biar ditanya. Jawa boleh masuk. Kalau tak ames, kami pernah buat, sampai kelas utamanya, emang gak bisa, yuk, 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 daun ames kami mungga bintang, tapi tampilnya ngolak ini Pak, dapet bestan. Ini tampil gordo, resek opak Pak. Ini bulat ya ini ya? Ini bulat, nah ini yang bulat. Nah ini ames, seperti tadi, jarak hujung kita sampai daun jarak segini, masih aman Pak. Daunnya agak lintik, lintik-lintik. Gak bisa rapat, bisa tapi saya sungai lebih lama. Yang masih itu yang gerigi itu ya? Yang gerigi itu ames tadi-an. Yeh, monggo Pak. Yeh, monggo. Legundi. 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 Betul. Santi Gisawah ya Pak ya? Ya. Santi Gisawah. Ss. Santi Gisawah. Ss. Ya, Legundi Pak, medianya juga cukup rakus. Seperti Sanjang. Sanjang itu rambutnya Santi Gisawah Pak. Disiapkan, jadi di bawahnya. Nanti sambil ngiram, kita potong-potong terus. Sambil ngiram, potong. Dia gak boleh telat potong. Telat potong, misalkan cucu ranting sudah gini, nanti yang narik itu satu-dua, dan yang lainnya mati. Mati-ranti. Seperti itu. Jadi sering di-cut, dipotong. Maka potongan si daerah itu lebih penting. Saya itu, kalau Pak Kun datang ke tempat saya, bingung. Mas, Ate Putri kuning-kuning, negonaku daun emas. Orang cocok, kalau pengiramannya, apa pieyo? Ya, gak tahu Pak. Yang Pak Kun yang lebih paham, lebih tahu daripada saya. Ate Putri di Jepala, bagus-bagus. Memang potongan si daerahnya beda-beda, gak usah dipaksa. Lupa, Kimeng di Jepala gak jalan, Pak. Godongnya kayak gebiur salju, Pak. Putih ke Pak Cabo. Ngantek mati. Kimeng itu kan gampang. Orang bilang, udah ya, beringin Kimeng jenis Kimeng. Kami gak bisa jalan. Kalau Iprek masih bisa, Pak. Tapi Kimeng ampun-ampun. Kimeng daerah selagi, daerah Solo luar biasa hebat. Kita gak bisa. Jadi potensi daerah, apa yang maksimal di sini, kembangkan. Yang di sini kembangnya santigi, yang berkembang bisa cemara udang, yang berkembang bisa santigi sawah, yang berkembang bisa yang lain, kembangkan. Gak masalah. Bisa? Untuk sancang, wahong, atau singkel, bisa dibuat karakter pahatan gak di batangnya? Oh, bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Dan wahong jeneru malah lebih keras kayunya, lebih awet. tetap perlu perawatan semua, wawong pun perlu perawatan, singkel, sancang, perlu perawatan semua, keringannya itu. Yang dikupasnya itu, tetap dikasih belirang, atau, biasanya malah, saya nyarankin pakai ini, apa, pemutih baju itu. Baik, bisa. Oh, sayatan supaya bengkak, Pak. Oh, sayatan supaya bengkak. Nah, bisa. Tetap kelihatan. Nah, mendingan sekalian dicuak seperti ini. Buat bengkak, Pak. Kalau cuma disayap gini, gak bakal nutup. Nanti sampai jadipun sayatannya masih kelihatan. Dan itu nanti di kontes nasional lemah untuk penilaiannya. Dan ini, sketsanya, ini nanti kita bikin kayak ada mahkota, sini mahkota utamanya, ini mahkota dua, mahkota tiga. Dan ini ada juga mahkotanya. Jadi, satu pohon, lima mahkota. Saya biasanya setiap cabang yang besarnya hampir sama dengan batang utama untuk mendulur ke atas. Itu dia biasanya membentuk mahkota. berdiri sendiri. Iya, berdiri sendiri. Dan ini ada satu, dua, tiga, empat. Yang cabang dominanya. Dan cabang-cabang seperti ini, ini buat aksen aja. Jadi, untuk fokus pandangan utamanya, dia ke cabang satu, dua, tiga. Kalau rating hujung ini, maksudnya kawat bayi enggak? Enggak apa-apa, asal pengawatannya tepat. Pemilihan kawat itu besarnya sama dengan besar cabang. Kenapa? Supaya enggak patah. Terus kerapatan kerenggangan pengaturan kawat itu penting. Nek pemilihan ukuran kawat meskodo, tapi nek renggangan, yuk ceklek tetap. Ini dong lepas Pak yang bawah, biasanya paling kalah. Atas suburnya naik ke atas semua yang bawah apalagi konsep yang gelosor kayak gini, ini yang paling rawan. Nah, kalau kesuburannya tidak terjaga, yang sini mesti yang atret mati cabang. Mas Dunia tadi milih dari sini, ini pengalaman sebenarnya Pak Kun yang bisa jelas. Pak, ekspos kalau di sini itu memang karakter pohonnya bagus, tapi nek penjurian lemah. Seperti pohon Tanoki. Seperti pohon Tanoki aku mau junggui kan? Tapi dari sini pohon kejumpan harus terekspos, Pak. Nah, harus ada pohon hidupnya biar kesannya enggak seperti Tanoki tampilan. Nah, itu sebenarnya yang jelas sama Pak Kun yang tahu sekolah. Aku enggak tahu sekolah ya, Pak? Ini hasil akhir dari pohon premna yang sudah difendek sama Mas Junet. Mau di crosscheck sama sketsanya, silahkan. Ketoknya kok sketsanya orang podo kalau hasil akhirnya. Ya memang mau nopi. Nek podo ya. Jadi, jadinya fotokopi ya, Pak. Yoh. Nek podo jadinya fotokopi. Nah, itu kurang lebihnya lah. Gambaran harapannya ke depan seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!